Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo menyatakan pihaknya masih menelah hasil penilaian psikologis Barada E. Nantinya LPSK akan menentukan apakah Barada E layak mendapatkan perlindungan dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo. Hasto menyebutkan Barada E telah menjalani asesmen atau penilaian psikologis di kantor LPSK pada Jumat 29 Juli 2022. Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan pihaknya akan mendalami beberapa hal dari hasil pemeriksaan terhadap Barada E. Pihaknya mengaku akan mempertimbangkan status hukum yang dicalani oleh Barada E.